Intro Selamat datang kembali di MDIAH Tutorial Channel Kita hidup di dunia yang penuh misteri Dimana segalanya, mulai dari bintang-bintang di langit hingga sel-sel dalam tubuh kita Tampaknya terbuat dari sesuatu yang konkret, materi dan energi Tapi, apakah itu benar? Apakah ada lebih dari sekadar masa dan energi? Apakah mungkin bahwa realitas sejati bukanlah materi atau energi Tetapi sesuatu yang lebih mendasar, informasi? Mari kita gali lebih dalam Mungkinkah alam semesta ini adalah sebuah narasi atau program yang ditulis oleh Tuhan, Sang Pencipta? Di masa lalu, fisika memandang alam semesta dalam dua kategori besar, masa dan energi Jika sesuatu memiliki berat, volume, atau bentuk, maka itu adalah masa Jika tidak, maka itu adalah energi Pada awal abad ke-20, pandangan ini tampak jelas dan sederhana Masa adalah sesuatu yang solid, sementara energi adalah sesuatu yang tak kasat mata Seperti cahaya atau panas Tapi kemudian datanglah Einstein Jika Anda hidup di masa itu, apakah Anda akan mempertanyakan definisi tersebut? Mengapa sesuatu yang tidak terlihat disebut energi? Dan sesuatu yang tampak nyata disebut masa? Einstein dan revolusi E sama dengan MC kuadrat Ketika Einstein memperkenalkan rumus fenomenal E sama dengan MC kuadrat Segalanya berubah Masa tidak lagi statis Masa bisa diubah menjadi energi Dan sebaliknya Bayangkan masa sebagai energi yang terperangkap Bom atom dan reaktor nuklir adalah bukti nyata dari transformasi ini Masa sebuah atom bisa dilepaskan dalam bentuk energi yang luar biasa besar Sebagai contoh, energi yang dilepaskan dari 1 gram uranium setara dengan membakar sekitar 3 ton batu bara Jika masa hanyalah energi yang terperangkap Apa sebenarnya definisi realitas? Apakah yang kita anggap sebagai benda hanyalah ilusi dari energi yang bergerak lambat? Teori modern Informasi sebagai dasar segalanya Namun, fisika modern membawa kita lebih jauh Konsep baru seperti teori string dan fisika kuantum Menyatakan bahwa masa mungkin bukanlah sesuatu yang fundamental Sebaliknya, semua materi dan energi bisa jadi hanyalah manifestasi dari informasi Dalam teori string, partikel bukanlah titik kecil Melainkan getaran dalam dawai super kecil Informasi tentang getaran tersebut menentukan apakah sesuatu itu elektron, proton, atau partikel lainnya Pikirkan DNA Makhluk hidup, termasuk kita, sebenarnya hanyalah kode informasi DNA adalah manual instruksi kehidupan semua sifat fisik kita berasal dari informasi ini Jika manusia hanyalah kumpulan informasi dalam DNA Apakah mungkin seluruh alam semesta hanyalah sebuah program besar Yang berjalan dengan kode tertentu? Apakah realitas hanyalah informasi yang bergetar dalam level kuantum? Teori holografik dan lubang hitam Teori holografik menyatakan bahwa seluruh alam semesta mungkin adalah sebuah hologram Proyeksi dari informasi di permukaan ruang waktu Lubang hitam, misalnya, menyimpan informasi di permukaannya Bayangkan film 3D Semua gambar yang kita lihat di layar sebenarnya berasal dari informasi yang diproyeksikan Begitu juga alam semesta Apa yang kita alami sebagai realitas mungkin adalah proyeksi dari informasi dasar yang ditulis oleh sang pencipta Jika alam semesta adalah proyeksi holografik Apakah kehidupan kita hanyalah sebuah cerita yang sedang diputar? Era Informasi dan AI Mikroversi Alam Semesta Sekarang, kita hidup di era informasi Segalanya dari kehidupan sosial hingga teknologi modern Bergantung pada data dan program Lalu, muncullah AI Sebuah entitas hasil pemrosesan informasi AI bukanlah materi fisik Melainkan instruksi atau program yang memungkinkan komputer berpikir Bayangkan jika AI adalah gambaran kecil Dari bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta Sebuah sistem informasi yang rumit Dimana setiap partikel dan hukum fisika adalah bagian dari kodenya Kita menciptakan AI dari kode dan data Begitu pula Tuhan menciptakan kita dan seluruh alam semesta Dari informasi pada level paling fundamental Jika kita mampu menciptakan AI yang semakin mendekati kecerdasan manusia Mungkinkah kita sedang meniru proses penciptaan itu sendiri? Refleksi dan penutup Narasi Sang Pencipta Di level terdalam, mungkin alam semesta hanyalah teks Atau program ciptaan Tuhan Setiap hukum fisika, setiap partikel, bahkan kesadaran kita Adalah bagian dari narasi yang telah ditulis sejak awal waktu Manusia, dengan segala pencapaiannya Mungkin sedang berjalan menuju pemahaman ini Bahwa pada akhirnya kita dan seluruh alam semesta Adalah informasi dalam program Tuhan Apakah kita hanya penonton dalam narasi ini? Ataukah kita juga memiliki peran aktif Untuk memahami dan menjalankan kode penciptaan tersebut? Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini Alam semesta lebih dari sekadar materi dan energi Ia adalah kisah, program, dan kode yang menanti untuk dipahami Jangan berhenti bertanya Karena setiap jawaban membawa kita lebih dekat pada Sang Pencipta Terima kasih Ayo klik like dan subscribe sahabat Terima kasih